Halo guys kembali bersama tren disini dan di video kali ini gue review SUV AWD murah di CD edi tetapi sebelum video ini dimulai tekan like dan juga subscribe jangan tombol tekan lonceng notifikasinya juga supaya tidak ketinggalan video menarik lainnya terima kasih juga buat yang sudah subscribe channel ini Oke guys Sekarang gue mau rekomendasi SUV AWD cuma 150 jutaan kalau Forester atau XV kemahalan kan bisa pilih mobil ini guys dan juga tanpa game pas apalagi mobil ini dibawa ketanjakan torsinya tuh badak guys Oke guys Sekarang gue review Toyota RAV4 SLW drive tahun 2004 ini Toyota RAV4 versi Jepang ya guys karena mobil ini ada stiker emisi Jepangnya di belakang apalagi lampunya tuh full 3D Jadi kalau kalian membawa mobil ini ketanjakan itu tarikannya luar biasa dibanding jalannya datar ataupun turunan Oke sekarang gue review dari eksteriornya Oke mantap juga ya dari 3D modelnya ya lumayan detail sih terus untuk headlampnya ini sudah 3D ya kelihatan nggak sih ini lampunya udah 3D ini headlampnya masih halogen ya guys 6 bus yang juga masih bohlam lalu dibawa di sini tidak ada foglamp ya seharusnya aslinya ada sih terus di kapasin sini kayak ada hoodscope ya seperti Toyota Fortuner yang TRD itu kan ada hoodscope ya terus ada wiper depannya tapi kebalik lalu kita lihat dari detail sampingnya hmm kayak mirip-mirip seperti Toyota Aras Kondi ya terus untuk velgnya ini masih monotone ya atau singleton terus di sini spionnya sewarna bodi tapi tidak ada lampu sen di samping terus untuk door handle nya sewarna bodi dan di sini kelihatan nggak kayak ada aksesoris bodi molding ya Oke sewarna bodi juga sih lalu kita lihat dari detail belakangnya Oh mobil ini ternyata ada band serapnya ya untuk lampu belakang ini juga sudah 3D guys untuk teleknya masih bohlam ampusin lampu mundur bohlam semua guys terus di sini menariknya lengkap ada emblem emblemnya di sini ada logo tokoma tapi posisinya bukan di band serap terus ada emblem rafor S di sebelah kanan ada emblem 4-wheel drive kayaknya sih rafor DCD-AD yang 2004 maupun 2016 itu pilihannya cuma AWD saja terus ada band serapnya warna abu-abu posisi belakangnya di samping ada dua buah reflektor kiri-kanan lalu dibawah ada kenal portnya guys kecil di sini posisinya di sebelah kanan dibawah ini kayak ada chasis-chasisnya tapi pakai decol bukan 3D terus kita lihat ya di belakang sini ada wiper stiker belakangnya guys terus yang paling spesial di mobil ini juga ada stikernya ini apa sih arti dari stiker Jepang ini gue juga kurang tahu tapi kalau yang di sebelah kanan ini pastinya stiker emisi Jepang ya guys masih belum paham sih kalau bahasa Jepang ya Oke kita lihat di atasnya tidak ada heboh stop time tapi ada spoilernya lalu di atap ada sunroofnya guys Wah keren banget kan ini masih belum panoramik terus ada roof railnya tapi mobil ini sudah ada roof racknya dari bawaan Wah keren banget ya ini dari bawaan lho bukan aksesoris Ciawi Oke guys sekarang kita langsung aja jalan bagaimana rasa perkendaranya dari Toyota rafor ini tapi sebelum itu gue bahas untuk detail spesifikasi dan harganya untuk spesifikasinya 2362 atau 2400 CC empat silinder dengan kodenya dua asit FE mesinnya VVTI tenaganya 160 HP dan torsi 220 Nm transmisi 4 speed automatik dan penggerak roda 4 atau AWD lalu untuk harganya Toyota rafor S4WD ini murah banget kok guys harganya cuma 150 jutaan saja kalau di dealer tidak ada tulisan kalau mobil ini pakai pas apa berarti mobil ini tanpa game pass dan belinya di Cafe Otas Esprit Works Bandung Oke selanjutnya kita coba tes akselerasi sampai to speednya ini sudah di tune up level 3 dan juga lepas speed meter selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 240 km per jam tapi bisa dilepas di meter naik dikit sampai mentok 250 km per jam jadi kalau mau ngetes top speed mobil ini harus ditanjakan bukan diturunan nah seperti ini guys jadi kalau ditanjakan torsinya tuh wow badak sekali guys daripada jalan turunan ataupun datar guys waduh keselip jadi untuk handlingnya mobil ini juga lumayan tapi kalau dalam kecepatan tinggi agak sedikit berat radius putarnya juga cukup bagus nanti gue tes ya dan ptw toyota rafor yang lama ini jauh lebih baik dibanding toyota rafor yang tahun 2016 oleh sebab itu kenapa toyota rafor 2016 gak gue review soalnya gak worth it guys bawaannya tuh berat sekali meskipun udah di tune up masih lebih kencang yang toyota rafor lawas ini guys selanjutnya kita coba tes putar balik di jiawi radius putarnya toyota rafor ini juga bagus banget bisa sekali putar dan sekarang kita coba tes belok tajamnya lebih dari 100 berapa ini semoga aja gak sampai nabrak ya 150 km per jam oke ternyata keselip guys jadi harus ngerem gak bisa belok dalam kecepatan tinggi ternyata lalu kita coba tes pengereman di turunan torsinya masih lebih ganas tanjakan dibanding turunan oke remnya juga lumayan pakem dan sekarang kita ke aksesoris ada aksesoris apa aja ya di toyota rafor ini oh iya mobil ini kan sudah ada stiker ya dari bawaan oke pelan-pelan naiknya nah seperti ini sekarang kita lihat untuk aksesorisnya bumper depan dulu ada 4 pilihan seperti ini guys aksesorisnya juga lumayan banyak nih oke mantep juga aksesorisnya keren-keren terus ada aksesoris lampu hela bentuknya kotak terus untuk bumper belakangnya juga lumayan ada 3 pilihan disini ada kenal port panjang tapi cuma 1 lubang aja terus ada aksesoris lainnya seperti sepeda untuk atap ada 2 pilihan saja disini ada sepeda dan juga roofbox untuk stikernya tidak ada mobil ini sudah ada stikernya guys selanjutnya kita coba tes tanjak nih guys wih sekali pencet gas torsinya gila sekali bisa lari sampai 100 km per jam lebih mantep banget ya oke untuk stop and go nya tapi seperti ditanjakan stop and go sudah pasti bisa guys ini sama seperti subaru xv dan juga forester yang terbaru jadi kalau ditanjakan itu tarikannya lebih kencang dibanding jalan yang datar selanjutnya yang terakhir kita coba tes over pakai toyota rafor awd jadi sebenarnya toyota rafor yang 2004 itu lebih mudah dibanding toyota rafor 2016 padahal sama-sama awd tapi ini lebih easy guys oke ternyata berhasil jadi cuma segini dulu aja reviewnya dari toyota rafor s for wheel drive tahun 2004 jadi mending pilih yang mana toyota rafor 2004 atau 2016 kalau menurut gue lebih pilih 2004 aja lebih kencang kalau yang 2016 itu gak worth it berat banget deh terus untuk handlingnya juga bagus akselerasi atau speednya juga lumayan kalian ingat ya subaru forester yang lama itu kan sempat trending ya di cd ed tapi karena sekarang sudah pasti ada lagi ini suv awd di cd ed update yang lebih bagus apalagi harganya cuma 150 jutaan aja tanpa game pas bisa segala medan juga jadi cuma sekini itu aja reviewnya kalau kalian suka videonya tekan like dan juga subscribe sampai jumpa di video berikutnya guys